Wow, PRC Bandung resmi mendatangkan Kevin Ray Mendoza berusia 29 tahun, keeper asing asal Filipina yang sebelumnya bermain untuk Kuala Lumpur City, klub kasta tertinggi Liga Malaysia Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosen-bosen untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya Sebelum aku membuat video ini, aku mencoba membaca banyak artikel yang ada di Malaysia plus melihat opini-opini pundit sepak bola yang ada di Malaysia yang ternyata banyak yang sepakat teman-teman Kevin Ray Mendoza ini menjadi salah satu keeper terbaik yang pernah ada di Liga Malaysia Nah, kalau kita bicara di tataran Asia Tenggara teman-teman klub-klub yang ingin mendatangkan pemain asing yang berposisi sebagai penjaga gawang itu gak banyak penuh pertimbangan Nah, Kevin Ray Mendoza yang bersama Kuala Lumpur City sudah selama 3 musim tentu Kevin Ray ini memberikan dampak terhadap permainan dari Kuala Lumpur City kalau kita bicara seorang penjaga gawang tentu wajar melakukan shape di pertandingan A, B, C, D, E ternyata Kevin Ray Mendoza ini memberikan pengaruh banget nih bagi Kuala Lumpur ketika bertanding di level turnamen kita pisahkan antara kompetisi dan turnamen kompetisi itu lebih long, lebih panjang dia seperti apa kompetisi maksud Bang Tommy? seperti Liga 1 Indonesia itu namanya kompetisi seperti Liga Super Malaysia itu namanya kompetisi Liga Primer Inggris itu namanya kompetisi Liga Spanyol itu namanya kompetisi at all dan lain sebagainya yang dinamakan turnamen itu seperti Piala Indonesia Piala Malaysia Piala Presiden dan lain sebagainya aku bukan katakan di level kompetisi Liga Super Malaysia Kevin Ray Mendoza gak mempesona mempesona juga banyak shape-shape yang dilakukan namun Kevin Ray Mendoza ini ketika Kuala Lumpur bertanding, bermain di turnamen yang ada di sepak bola Malaysia dia memberikan pengaruh dan memberikan impact atas perlakuannya di atas lapangan sehingga Kuala Lumpur bisa memperoleh gelar di level turnamen di Liga 1 Indonesia musim ini menariknya Liga Indonesia menerapkan sistem championship lantas kita korelasikan dengan Liga 1 Indonesia Liga 1 Indonesia musim ini menerapkan sistem championship selesai kompetisi selesai pertandingan penuh Liga 1 nanti ujungnya peringkat 4 teratas akan bertarung nih di level championship yang seperti turnamen-turnamen yang ada di belahan dunia tentu kalau kita bicara Kevin Ray Mendoza di level turnamen itulah dia menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kevin ketika bersama Kuala Lumpur City tentu Boyan Hodak mempunyai pertimbangan bukan hanya pasti bukan hanya melihat di level turnamen itu hanya keunggulan lah ya yang dimiliki oleh Kevin Ray Mendoza aku berpikir di level kompetisi domestik Kevin Ray ini pun akan diberikan kesempatan dan di tahun 2021 teman-teman aku mempunyai data Kevin Ray Mendoza menjadi salah satu pemain yang paling sering dimain cut dengan 3.000 menit kemudian yang kedua hanya akhirnya mempertanyakan kenapa Boyan Hodak mendatangkan keeper kenapa nggak mendatangkan posisi yang lain yang dimana kita tahu untuk level klub Liga 1 Indonesia jarang banget itu mendatangkan pemain asing di posisi keeper kan nggak terlalu memberikan dampak ada kok Teza Pakualam nah kalau kita lihat Boyan Hodak terlepas poin pertama yang sudah kita bahas tadi Liga 1 Indonesia ujungnya nanti ada championship series aku melihat Boyan Hodak ini terlebih dahulu memperbaiki sistem defending ketika defending itu sudah bagus maka selanjutnya akan berupaya mengoptimalkan dari sisi attacking dan sebaliknya juga aku tidak mengatakan Teza Pakualam itu buruk bukan Teza Pakualam menjadi salah satu keeper yang bagus Teza juga dari sisi build up oke nah namun kalau kita bicara kedalaman penting akhirnya sebesar tim Persib Bandung mempunyai di segala posisi ya lapis pertama lapis kedua itu mumpuni sehingga ketika mengarungi kompetisi yang panjang Teza yang sempat juga beberapa kali cedera maka Persib butuh sosok yang se-level sama nih dengan Teza Pakualam ya aku mempercayalah ya apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak sekarang pun di kompetisi 2023 ini teman-teman banyakkan bertebaran keeper asing selain Adil Senmaringa ada Julian Keeper Arema kemudian ada Anthony Vintus kemudian ada Lucas Pregeri Keeper dari Madura United kemudian ada Sonny Stephen aku mempercayai tentu ini pertimbangan yang matang banget dilakukan oleh Boyan Hodak kemudian yang ketiga kalau kita bicara sisi adaptasi aku rasa harusnya tidak menjadi persoalan bagi Kevin Ray Mendoza ketika memperkuat Persib Bandung karena kesnya sudah ada ini kala Persib Bandung mendatangkan pemain asing yang sebelumnya main di Liga Malaysia Levi Madinda ya Levi Madinda didatangkan Persib Bandung memang awalnya sedikit mengalami kesulitan namun pelan-pelan Levi Madinda menunjukkan hasil yang positif Kevin Ray Mendoza yang sebelumnya main di Liga Malaysia datang ke Liga 1 Indonesia kan ya itu kan bisa menjadi sebuah gambaran Kevin Ray Mendoza harusnya bisa dengan mudah beradaptasi apalagi ini penting teman-teman Kevin Ray Mendoza ini menjadi salah satu anak asuh yang dimiliki oleh Boyan Hodak ketika Boyan Hodak menjadi pelatih Kuala Lumpur City dan yang terakhir kalau kita bicara keeper maka sangat penting shape-shape yang dimiliki oleh keeper tersebut Kevin Ray Mendoza ini menjadi salah satu keeper yang pernah bertengger di posisi puncak mengalahkan keeper-keeper lain yang ada di Liga 1 Malaysia misalnya Kairul Capahmi kembali kalau kita bicara kualitas seorang keeper maka bagaimana kita melihatnya bukan hanya secara kualitatif melihat dari tayangan-tayangan highlight tapi bagaimana statistik keeper tersebut ya walaupun cukup ya banyak juga kebobolan yang dimiliki oleh Kevin Mendoza ini teman-teman namun ada beberapa profiling-profiling yang sangat cocok bagi Kevin Ray Mendoza ini untuk bermain bersama Persib Bandung ini kita tarik lagi seperti poin pertama yang sudah kita bahas kemudian dari sisi taktikal aku rasa ini bukan lagi persoalan bagi Kevin Ray Mendoza karena dia pun sudah mengetahui bagaimana taktikal yang diterapkan oleh Boyan Hodak sebelum-sebelumnya lalu fakta yang menarik Kevin Ray Mendoza ketika bermain di Kuala Lumpur itu pelatih keepernya asal Brazil nah sekarang pelatih keeper Kevin Mendoza di Persib Bandung kan berhasil lagi nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati TT Karena secara official struktur Apa yang dimiliki oleh Kuala Lumpur Dengan apa yang dimiliki oleh Persib Bandung Banyak tidaknya secara ekosistem Mirip-mirip yang dirasakan oleh Kevin Ketika bermain di Liga Malaysia Oke mungkin sampai situ aja dulu Teman-teman videonya Semoga teman-teman suka terhadap video ini Bisa mendapatkan sebuah insight Baru soal sosok Kevin Ray Mendoza Dan memang aku perlu garis bawah juga Bahwasannya Tak sedikit juga teman-teman Ketika klub Liga 1 Indonesia Mendatangkan pemain bagus dari luar Pemain tersebut gak bagus Main di klub Liga 1 Sebaliknya juga Banyak pemain yang direkod Tim Liga 1 gak bagus di luar Tapi malah moncar di Liga 1 Indonesia Itu masalah adaptasi Lagi masalah karakteristik Terhadap permainan kompetisi Liga 1 Indonesia Yang disebut-sebut pemain-pemain Asing dari Liga Malaysia Yang main di Liga 1 Indonesia Itu berbeda Cara mainnya Oke semoga bermanfaat video ini Coba silahkan tulis di kolom komentar Gimana pendapat teman-teman Bye